Terima kasih Pak Sebentar, Pak Leo lagi connecting lagi Kami sangat mengucap syukur untuk waktu dan kelas ini bagi kami Dan kami berdoa supaya apa yang kami dapat hari ini Tentang bagaimana sejarah penebusan itu Itu akan menjadi bekal bagi kami untuk memberkati Umatmu Tuhan Kami serahkan kelas ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan Tuhan berkati kelas ini bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Terima kasih Pak Dalam pertemuan sebelumnya Kita telah melihat bersama-sama tentang silsila ketat kejadian Secara khususnya tentang silsila di kejadian pasal 5 dan kejadian pasal 11 Mungkin Kalau kita coba lihat lagi Di dalam Alkitab Salah satu pesan yang penting yang diberikan oleh Perintah yang Tuhan berikan melalui Musa Sebelum Musa itu mati Itu adalah ulangan pasal 32 Dan ulangan pasal 32 ini berbicara mengenai Nyanyian kesaksian yang menjadi suatu panduan Yang mengingatkan orang Israel yang akan masuk tanah-tanahan Tentang bagaimana mereka harus hidup Dan kehidupan mereka Kalau kita lihat Mereka perlu untuk lakukan tiga hal Di dalam Ketika mereka masuk ke tanah kanan Tanah janji Dan Perintah itu kita bisa temukan di kejadian Ah sorry Ulangan Di kitab ulangan 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 32 ayat yang ketujuh Ulangan 32 ayat yang ketujuh Itu ada di ulangan Ulangan 32 ayat yang ketujuh Coba kita lihat ayat ini Ulangan 32 Ulangan 32 ayatnya yang ketujuh Terakhir kita telah bahas Kenapa silsila itu penting Untuk diperhatikan Itu gara-gara alasan ini Ayat ini Ulangan 32 ayatnya yang ketujuh Ini layarnya sudah bisa lihat ya Ulangan 32 ayat yang ketujuh Dikatakan begini Ingatlah kepada zaman dahulu Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu Tanyakanlah kepada ayahmu Maka ia mempertahukannya Kepadamu Kepada para tua-tuamu Maka mereka mengatakannya Kepadamu Jadi dalam ulangan 32 ayat 7 disini Disampaikan ada tiga perintah Yaitu untuk mengingat Kenapa mengingat Karena manusia gampang lupa Kemudian dikatakan Perhatikanlah Jadi harus Kalau dalam bahasa Ibraninya Kata perhatikan disini adalah Bin Yang artinya Menyelidiki Bisa membedakan Sampai menyadari sesuatu Kemudian ada perintah yang berikutnya Adalah Tanyakanlah Jadi harus bertanya Ketika kita memperhatikan Tahun-tahun keturunan yang lalu Disini Tahun-tahun Dan keturunan demi keturunan yang telah berlalu Disini bicara mengenai Silsila Karena hanya di dalam silsila saja Ada tahun-tahun Dan ada Keturunan-keturunan ini Jadi harus memperhatikan Silsila Dan sadarlah sesuatu Ini merupakan Pesan terakhir Musa Sebelum dia mati Nah pada akhirnya Kalau kita melihat Silsila Silsila itu Dimulai dari Kejadian Di kejadian Pasal 5 Itu dari Adam Sampai Kepada Nu Ini kejadian Pasal 5 Tetapi Kemudian Silsila itu berlanjut Dari Nu Sampai kepada Abraham Sampai kepada Abraham Dan ini ada di Kejadian Pasal 11 Kejadian Pasal 11 Kalau kita Memperhatikan Silsila Pendeta Abraham Par Penulis sejarah Perhusan Menjelaskan Bagaimana Cara kita Mempelajari Silsila Salah satu Format Silsila Silsila itu adalah Vertical Turun Vertical Turun Artinya apa Artinya Dimulai dari Papa Dapat anak Terus dapat cucu Kemudian cucu ini Dapat anak Terus menerus Nah kalau ada Silsila Vertical Turun ini Yang perlu diperhatikan Adalah siapa Keturunan yang terakhir Dalam Silsila itu Maka kita bisa menemukan Bahwa Silsila di Kitab Kejadian itu Pada akhirnya Kejadian pasal 5 Intinya Berfokus pada Nuh Kepada Nuh Tetapi kemudian Kejadian pasal 11 Berlanjut Kita perlu memperhatikan Abraham Nah hari ini Kita akan memperhatikan Tentang Abraham Seperti apa Abraham ini Dia telah menjalankan Kehidupannya Dan Apa Apa pesan Bagi kita Sebagai anak-anak Abraham Pesan Bagi kita Sebagai anak-anak Abraham Mari kita lihat Bersama-sama Kita lihat bersama-sama Di Galatia Galatia Kita lihat Galatia 3 Galatia 3 Ayatnya yang ke-29 Ayat yang ke-29 Dikatakan Dan Jikalau kamu adalah Milik Kristus Maka kamu juga adalah Keturunan Abraham Dan berhak menerima Janji Allah Sehingga Ketika kita semua Menjadi milik Kristus Maka silsilah itu Tersambung Kalau kita perhatikan kembali Dari Abraham Sampai kepada Yesus Sampai kepada Yesus Itu ada di Silsilah itu ada di Matius Dicatat di Matius pasal 1 Di Matius pasal 1 Sehingga sejarah yang panjang Yang dimulai Dari Adam Dimulai dari Adam Ini Dimulai dari Adam Sampai kepada Yesus Semuanya Ini silsilah yang panjang Sekitar Empat ribuan Tahun Empat ribu tahun Sejarah yang Begitu panjang Tetapi telah dirangkumkan Di dalam bentuk Teringkas Yang paling ringkas Dan Bisa diringkas dalam Tiga silsilah Yaitu Kejadian pasal 5 Kejadian pasal 11 Dan Matius pasal 1 Itu sebabnya Kita bisa memahami bahwa Oh memang Alkitab merupakan Firman Tuhan Firman Inspirasi Rokudus Lewat penulis-penulis Alkitab Ada tujuan ketika Silsilah itu Ditulis di dalam Alkitab Saya Sampaikan Selamat Bergabung dulu Kepada Bapak dokter Samuel Tiblola Selamat Bergabung Bapak Kita baru mulai Bapak Ya Jadi Kembali lagi Kita telah melihat Bersama-sama tentang Adam Sampainu Kejadian pasal 5 Apa ciri-ciri khusus Dan makna Sejarah penubusan Di balik silsilah Kejadian pasal 5 Dan sisila Kejadian pasal 11 Dari Nus Sampai kepada Abraham Hari ini Kita akan Melihat bersama-sama Tentang Abraham Bahwa Abraham Dia mengalami Proses pemisahan Di dalam kehidupan dia Proses pemisahan Di dalam kehidupan dia Ini merupakan Pembahasan Yang diambil Dari Buku Seri Sejarah Perugusan Yang pertama Yang ini Buku yang ini Silsilah di kitab Kejadian Nanti Bapak-bapak yang mungkin Sudah ada bukunya Bisa dibaca lagi Atau Yang belum Nanti kita bisa Bicara Bagaimana Untuk mendapatkan Buku ini Baik Kita lanjut Abraham Kalau kita lihat Dia merupakan Orang kudus 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 Ketika berbicara Mengenai kudus Kita tahu bahwa Kata kudus Di sini Itu Menunjuk Kepada Memisahkan Memisahkan Suatu proses Pemisahan Memisahkan Makanya Hari Tuhan itu kudus Dan dipisahkan Dari hari-hari yang lainnya Abraham Dia sebagai orang kudus Dia telah Menjalankan Kehidupan kudus Kehidupan yang dipisahkan Dipisahkan Di dalam Kehidupan dia 175 tahun Kehidupan dia Kita bisa Melihat Dan Pendeta Abraham Pernilu seri sejarah Perugusan Membaginya Kedalam Empat Empat hal Yang pertama itu Jadi yang pertama itu Bicara tentang Pemisahan Dari Negeri Sanak saudara Dan rumah bapak Yaitu Terah Terah Kemudian Pemisahan kedua itu Dari Lot Pemisahan ketiga itu Dari Ismail Dan yang terakhir Pemisahan keempat Yaitu Abraham dipisahkan Dari Isaac Kalau kita lihat Pemisahan ini Pemisahan yang Abraham Alami Pada akhirnya Membentuk Seorang Abraham Memiliki Iman Memiliki dan Menampakan Iman yang takut Akan Allah Takut Akan Allah Kalau kita Lihat Bahasa Ibrani Itu Yare Yare yang Menunjuk kepada Takut Hormat Dan Pendeta Abraham Park Melihat Takut Akan Allah Ini Bisa Dimaknai Bahwa Bisa Dikatakan Seseorang itu Takut Akan Allah Jika Di dalam Orang itu Ada Iman yang Besar Ketaatan Besar Dan Sukacita yang Besar Sukacita yang Besar Mari kita Lihat Satu persatu Mengenai Pemisahan Pemisahan Ini Di dalam Buku Sinsila di Kitab Kejadian Halaman 221 Dikatakan Abraham Bapak Iman Buah terakhir Dari air mata Dan keringat Allah Dalam Menyelenggaran Pekerjaan Pemisahan Tersebut Jadi Abraham Ini adalah Benih setia Dan sejati Yang dibaktikan Untuk Pekerjaan Penyelamatan Dari Allah Bagi umat Manusia Makanya Ketika Abraham Itu kita Kenal Sebagai Bapak Iman Oh ternyata Iman itu Didapatkan Seperti apa Bagaimana Prosesnya Ternyata Mendapatkan Iman Iman yang Takut akan Allah Lewat Proses Pemisahan Dalam hidup Dia Baik Mari kita Lihat Yang pertama Pemisahan Dari negerinya Dari negeri Sanak saudara Dan rumah Bapak Dari negeri Sanak saudara Dan rumah Bapak Kalau kita Lihat Abraham itu Dia menerima Dua panggilan Di dalam Alkitab Sepertinya Samar-samar Akan tetapi Kalau Pendeta Abraham Dalam bukunya Meneliti Dan mendapatkan Bahwa Itu ada Dua panggilan Ada dua panggilan Panggilan yang pertama Itu dari Urkasdim Itu dicatat Di kisah 7 Ayat 2 Sampai 3 Kemudian Panggilan yang kedua Itu dari Haran Kejadian 12 Ayat 1 Jadi dipanggil Keluar Dipanggil Keluar Dan Perintah Yang diberikan Itu ada Yang sama Ada yang berbeda Kalau panggilan Yang pertama Di Urkasdim Perintahnya Adalah Tinggalkanlah Negeri Sanaksadaramu Pergilah Ke tempat Yang Hendak Kuperlihatkan Kepadamu Jadi Di Urkasdim Ada Dua perintah Yang diberikan Tinggalkan Negeri Dan Sanaksadaramu Jadi tinggalkan Dua hal Negeri Dan Sanaksadaramu Dan Waktu itu Yang pergi Meninggalkan Urkasdim Itu adalah Tera Abram Waktu itu Abram Kemudian Lot Dan Sarai Sarai Jadi ada Empat Orang ini Yang pergi Meninggalkan Urkasdim Hal kita mencatat Hal ini Kita lihat Ayat-ayatnya Kisah 7 Ayat 2-3 Kisah 7 Ayat 2-3 Jadi Dia kan Stefanus Lewat Tuntunan Roh Kudus Dia menyatakan Hal ini Bahwa Abraham Sewaktu Dia masih Ditinggal Di Urkasdim Dia menerima Panggilan Dari Allah Yang Maha Mulia Kisah Rasul 7 Kita lihat Ayatnya Yang Kedua Dan Tiga Jawab Stefanus Hai Saudara-saudara Dan Bapak-bapak Dengarkanlah Allah Yang Maha Mulia Telah Menampakkan Dirinya Kepada Bapak Leluhur Kita Abraham Ketika Ia Masih Di Mesopotamia Sebelum Ia Menetap Di Arah Dan Berfirman Kepadanya Keluarlah Dari Negrimu Dan Pergilah Ke Negeri Yang Kutunjukkan Kepadamu Jadi Ditetapkan Allah Memanggil Keluar Abraham Waktu Dia Masih Tinggal Di Mesopotamia Mesopotamia Itu Merupakan Suatu Wilayah Dan Kota Besar Disitu Ada Salah Satunya Adalah Ur Kasdim Ur Kasdim Mesopotamia Dikatakan Sebelum Ia Menetap Di Haran Perintahnya Apa Keluarlah Dari Negrimu Dan Dari Sanak Saudaramu Siapa Saja Yang Keluar Tadi Saya Bilang Yang Keluar Itu Adalah Kita Lihat Itu Di Kejadian 11 Kejadian 11 Ayat 31 Dikatakan Lalu Tera Membawa Abram Anaknya Serta Cucunya Lot Yaitu Anak Haran Dan Sarai Menantunya Istri Abram Anaknya Ia Berangkat Bersama Sama Dengan Mereka Dari Urkas Tim Untuk Pergi Ketanah Kenan Lalu Sampailah Mereka Ke Haran Dan Menetap Disana Kita Lihat Disini Ada Diperkenalkan Siapa Saja Yang Keluar Tera Tetapi Setelah Mereka Tinggal Beberapa Waktu Lamanya Di Haran Ala Menampakkan Dirinya Untuk Kedua Kalinya Kepada Abram Dan Memerintahkan Untuk Meninggalkan Negeri Sanak Saudara Dan Rumah Bapanya Yaitu Tera Di Kejadian 12 Ayat 5 Dikatakan Yang Keluar Dari Haran Dan Kemudian Pergi Kekanaan Adalah Abram Sarai Dan Lot Kita Lihat Ayat Ini Kejadian 12 Ayat 1 5 Ayat 1 5 Ayat 1 5 Ayat 1 Dikatakan Begini Berfirmanlah Tuhan Kepada Abram Pergilah Dari Negerimu Dan Dari Sanak Saudaramu Dan Dari Rumah Bapamu Ini Ke Negeri Yang Ketunjukkan Kepadamu Jadi Kita Perlu Tahu Bahwa Kejadian 12 Ayat 1 Konteks Firman Tuhan Atau Panggilan Allah Terhadap Abram Itu Terjadi Diharan Terjadi Diharan Oke Kita Lihat Ayat Yang Kelima Abram Membawa Sarai Istrinya Dan Lot Anak Saudaranya Dan Segala Harta Benda Yang Didapat Mereka Dan Orang Orang Yang Diperoleh Mereka Diharan Mereka Berangkat Ketanah Kanaan Lalu Sampai Disitu Sampai Kesitu Jadi Panggilan Abram Itu Ada Dua Yang Pertama Di Urkas Dim Yang Kedua Diharan Kalau kita Lihat Petanya Ini Peta Di Zaman Dulu Itu Di Sini Oke Sebentar Oke Sebentar Kalau kita Lihat Ada Hebron Di Sini Ada Ada Hebron Di Sini Jadi Yerusalem Ada Sekitar Sini Yerusalem Ini Danau Galilea Galilea Kemudian Ini Laut Mati Abraham Dia Dari Ur Kastim Ur Kastim Ini Dia Pergi Ke Haran Dia Pergi Ke Haran Melewati Dia Menyeberangi Sungai Efrat Sungai Efrat Sungai Efrat Kalau Ini Ada Sungai Tigris Sungai Tigris Nah Kalau Kita Lihat Panggilan Pertama Itu Dari Ur Kastim Kemudian Diperintahkan Untuk Tinggalkan Negeri Dan Sarang Saudara Dan Pergi Tera Abram Lot Dan Sarai Nah Kalau Kita Lihat Dari Ur Kastim Ini Ini Merupakan Tempat Yang Sangat Jauh Sebenarnya Dan Kenapa Allah Menyuruh Abraham Untuk Meninggalkan Urkas Di Mesopotamia Kalau Kita Baca Di Yosua 24 E2 Sampai 3 Dikatakan Bahwa Beginilah Firman Tuhan Allah Israel Dahulu Kala Diseberang Sungai Efrat Disitulah Diam Nenek Boyangmu Yakni Tera Ayah Abraham Dan Ayah Nahor Dan Mereka Beribadah Kepada Allah Lain Jadi Dikatakan Bahwa Ayah Abraham Ayah Nahor Itu siapa Itu adalah Tera 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 ini Dia punya Tiga Anak Haran Haran Abraham Dan Nahor Haran Abraham Dan Nahor Jadi Tera ini Dan juga Nenek Moyang Mereka Nenek Moyang Mereka Itu beribadah Kepada Allah Lain Kalau kita Lihat Di zaman Itu Di zaman Itu Ur-Kasdim Itu merupakan Tempat Tempat Yang Apa ya Menyembah Dewa Bulan Dan Banyak Dewa yang lainnya Sehingga Di Tempat Yang Seperti Ini Allah Panggil Abraham Untuk Keluar Untuk Meninggalkan Tempat Penyembahan Berhal Sehingga Kita bisa Tahu Bahwa Meninggalkan Ur-Kasdim Ini Meninggalkan Tempat Penyembahan Berhala Ada Sebuah Cerita Sebuah Cerita Dikatakan Bahwa Tera itu Dia merupakan Orang yang Menjual Berhala Patung-patung Berhala Abraham Dia memperhatikan Bahwa Bapak peluhur Dia Itu sebelumnya Sebenarnya Mereka adalah Keturunan Shem Yang Saleh Yang menyembah Allah Allah Tetapi Kenapa Dia memperhatikan Kenapa Bapak-bapak peluhur Dia yang Sekarang Tinggal di Wilayah Ur-Kasdim Itu pada Menyembah Berhala Tetapi Abraham Dia Takut akan Dia Ada Iman Dia ingin Cari tahu Tentang Allah Yang Benar Jadi Ceritanya Karena Mereka ada Toko Berhala Tera ini Dia Titip Pesan Kepada Abraham Bapak Mau pergi Ke Luar kota Nanti Bapak akan Balik Tolong Jaga Tokonya Nah Waktu itu Abraham Hancurkan Semuanya Dan Tinggalkan Tinggalkan Hancurkan Semuanya Dan tinggalkan Satu sosok Yang Patung Yang paling besar Ketika Tera itu Pulang Kaget Melihat Keadaan toko Yang sudah Hancur Semuanya Terus Dia tanya Kepada Abraham Abraham Apa yang terjadi Ini kenapa Bisa hancur Semua Abraham Bila Oh Mereka Semalam Berantem Dan yang menang Itu yang patung Yang besar Patung Yang besar Yang menang Tera Waktu itu Bila Bagaimana Mungkin Itu terjadi Mereka Kan hanya Patung Saja Gak mungkin Bisa bergerak Dan Berkelahi Satu sama yang lain Saat itu Abraham Membalas Tera Ayahnya Jika Ayah tahu Mereka itu Hanya patung Benda mati Kenapa Mereka itu Menjadi Dijadikan sebagai Allah Padahal mereka Bukan Allah Ini cerita Maka kita bisa Melihat Di tempat Penyembahan Berhala Allah Allah Memanggil Abraham Keluar Jadi Se Hebat Sehebat Apapun kita Tetapi Jika Tuhan Menggandai kita Untuk keluar Dari tempat Penyembahan Berhala Kita harus keluar Makanya Tuntunan Tuhan Itu Harus Nantiasa Menyertai Dan Kita Lihat Panggilan yang kedua Panggilan yang kedua Itu Dari Haran Ke Kekanaan Tempat pertama Yang dia Temui Yang Abraham Temui Itu adalah Siken Di Haran ini Kalau kita Lihat Panggilannya Sedikit Berbeda Panggilan Isi Perintahnya Berbeda Ada sedikit Perbedaan Tetap sama Dikatakan Tinggalkan negeri Dan sanak saudaramu Tetapi Ditambahkan Rumah Bapamu Yang pergi Itu Abraham Dan Sarai Serta Lot Kita sudah Lihat ayatnya Tadi Tujuan mereka Adalah Kanan Nah Kalau kita Lihat Yang menjadi Pertanyaan Disini Adalah Kan Tempat Apa Namanya Tempat Bentar Saya ganti Ini Tempat Untuk Untuk Apa Namanya Saya gantikan Ini Nah Wilayah Orkastim kan Di sebelah Sini Inilah Yang merupakan Negeri Dan Sanak Saudara Abraham Tinggal Akan tetapi Di Haran ini Al memberikan Perintah Bahwa Tinggalkanlah Tinggalkanlah Negeri dan Sanak saudara Negeri dan Sanak saudara Apakah Pertanyaannya Apakah Abraham itu Haran Dan sekitarnya Merupakan Negeri Abraham Juga Dan Adakah Sanak saudara Abraham Di sana Ini menjadi Tanda Tanya Ini menjadi Tanda Tanya Tapi Kita akan Bahas Itu Di lain Kesempatan Kita akan Lihat Ini ada Satu tambahan Lagi Satu tambahan Tinggalkanlah Rumah Bapamu Rumah Bapamu Ini adalah Terah Di dalam Alkitab Kalau kita Baca Ada Catatan Tambahan Mengenai Peristiwa Peristiwa Abraham Atau Abraham Meninggalkan Haran Untuk menuju Kanaan Ada Pesan yang Detail Kalau kita Lihat di Kisah 7 Ayat 4 Dikatakan bahwa Setelah Terah meninggal Barulah Abraham Pindah Kekanaan Nah kita Lihat ayatnya Dulu Kisah Kita lihat Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 7 Ayatnya yang Keempat Ayat yang Keempat Dikatakan Begini Maka Keluarlah Ia Dari negeri Orang Kasdim Lalu Menetap Di haram Nah ini Panggilan yang Pertama kan Lanjutannya Dan setelah Ayahnya Meninggal Allah Menyuruh Dia Pindah Dari situ Ketanah Ini Tempat Kamu Diam Sekarang Tempat Kamu Diam Sekarang Dikatakan bahwa Dari Haran Dia kan Sepanus yang penuh Dengan roh kudus Menyatakan bahwa Setelah Ayahnya Ayahnya si Abraham Meninggal Baru Abraham Pindah Baru Allah Menyuruh dia Pindah dari Haran Ke Kanaan Tetapi Kalau kita Bandingkan Dengan Kejadian 12 Ayat 4 Kejadian 12 Ayat 4 Itu Dikatakan Apa Kita lihat Kejadian 12 Ayatnya Yang ke 4 Dikatakan Begini Lalu Pergilah Abraham Jadi setelah Disuruh pergi Dari Haran Ayat yang Ke 4 Tulisnya Begini Lalu Pergilah Abraham Seperti yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Dan Lot pun Ikut Bersama Sama Dan Abraham Berumur 75 Tahun Ketika Ia Berangkat Dari Haran Alkitab Mencatat Hal ini Dikatakan Bahwa Abraham Berumur 75 Tahun Ketika Pindah Dari Haran Kekanaan Maka Waktu Itu Waktu Itu Tera Berumur Berapa Tera Berumur Berapa Tera Berumur 145 Tahun 145 Tahun Kalau kita Lihat Di Kejadian 11 Ayat 26 Kejadian 11 Ayat 26 Dikatakan Tera Berumur 70 Tahun Saat Memperanakan Abraham Memperanakan Anaknya Kita lihat Kejadian 11 Ayat 26 Kejadian 11 Ayat yang ke 26 Dikatakan Begini Setelah Tera hidup 70 Tahun Dia memperanakan Abraham Nahor Dan Haran Abraham Nahor Dan Haran Disini Tidak Tidak Detail Alkitab Sama Sekali Tidak Kasih Detailnya Berapa Umur Berapa Mau ini Kembar Tiga Atau Bagaimana Tapi Seperti Mereka Lahirnya Itu Di Tahun Yang Berbeda Tetapi Ditekankan Bahwa Ketika Tera Itu 70 Tahun Dia Mulai Memperanakan Dan Yang Pertama Disebutnya Adalah Abraham Sehingga Petunjuknya Bahwa Anak Yang Disebutkan Pertama Ya Kira-kira Seperti itulah 70 Tahun Umur Tera Ketika Abraham Lahir Karena Tidak Ada penjelasan Lainnya Hal Seperti ini Kita bisa Lihat Metodenya Sama Dengan Kejadian Pasal 5 Ayat 32 Kita Lihat Setelah Berumur 500 Tahun Ia Memperanakan Semham Semham Dan Yafet Kenyataannya Nuh Berumur 502 Tahun Ini kita sudah Hitung Waktu itu Nuh Berumur 502 Tahun Ketika Sem lahir Sem lahir Jadi Ini menunjuk Kepada Anak Yang Nama Yang Pertama Kali Disebutkan Sekitar Sekitar 500 Tahun Dia mulai Mendapatkan Anak Tepatnya Berapa 502 Karena Ada Perhitungannya Referensinya Itu nanti Kejadian Pasal 11 Ayat Yang 10 Maka Kita Bisa Lihat Bahwa Ketika Tera Berumur 70 Tahun Abraham Lahir Maka Ketika Abraham Berumur 75 Tahun Tera Umurnya Umurnya 145 Tahun Dan Kejadian 11 Ayat 32 Mengatakan Apa Kejadian 11 Ayat Yang Ke 32 Kita Lihat Kejadian 11 Ayat Yang Ke 32 Dikatakan Begini Umur Tera Ada 205 Tahun Lalu Yang Mati Diharan Sekali Lagi Umur Tera Ada 205 Tahun Lalu Yang Mati Diharan Artinya Apa Artinya Catatan Di kitab Kejadian Menyatakan Tera Ini sudah ada Di sini Menyatakan Bahwa Tera Masih Hidup Masih Hidup Saat Abraham Pindah Dari Haran Kekanaan Tetapi Diakan Stephanus Yang Penuh Dengan Ruh Kudus Menyatakan Bahwa Ketika Abraham Pindah Kekanaan Dari Haran Kekanaan Tera Sudah Sudah Meninggal Dunia Yang Mana Yang Benar Seperti Pandita Abraham Memberikan Apa Ya Pemahaman Dia Bagaimana Sudut Pandang Bagaimana Dia melihat Ayat-ayat Ini Dari sudut Pandang Sejarah Penemusan Dari sudut Pandang Sejarah Penemusan Oke Ini Dua ayat Tadi Jadi Kita bisa Lihat Bahwa Seperti Ini Kata Meninggal Di Kisah Kata Meninggal Di Kisah 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 Kita Cek Strong Sampai Dan Apodnesco 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 Menunjuk Kepada Kematian Kematian Secara Just money Tapi juga secara Secara rohani Misalnya Rasul Paulus mengatakan Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maun Sebenarnya dalam terjemahan Inggrisnya itu I die daily, jadi setiap hari dia mati Setiap hari dia mati Tentu ini harus dipahami dari Sudut pandang rohani, betul ya Dia mati Mati manusia lamanya atau mati secara rohani Bukan secara just money Karena gak bisa mati setiap hari Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Kita bisa melihat bahwa Yang dimaksud oleh Diakin Stefanus Yang dimaksud oleh diakin Stefanus Ketika menyatakan bahwa Abraham pindah dari Haran ke kanan setelah Terah mati Terah meninggal Ini menunjukkan bahwa Abraham telah Telah Dipisahkan Dari Rumah Bapaknya Di rumah Bapaknya Di sini dikatakan apa? Makanya ditekankan di kejadian 12 ayat 1 Berfirmala Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dan dari sana Kesaudaramu Dan dari negeri Bapamu ini Ke negeri akan Kutunjukkan Kepadamu Jadi Dia disuruh apa? Pergi Tinggalkan Rumah Bapamu Pada akhirnya Dia harus memilih Dia harus memilih Dia harus memilih Meninggalkan Haran Jadi kalau tadi Meninggalkan Orkastim itu Harus meninggalkan Meninggalkan Tanah Atau negeri penyembahan Berhala Meninggalkan Haran Ini menunjuk Kepada Lebih Mengikuti Bapak di surga Daripada Bapak Jasmaninya Dan ini suatu hal Yang sulit Apalagi di Jaman patriarkat Jaman Bapak Apa ya Jaman Bapak-bapak Yang merupakan Kepala keluarga Memiliki pengaruh Pengambilan keputusan Di jaman itu Nah itu sangat-sangat Kuat sebenarnya Di jaman itu Tetapi Abraham harus Mengambil Keputusan Dia harus Pilih yang mana Dan dia pilih Dia pilih Tuhan Dia pilih kehendak Tuhan Mati 10 Ayat 37 Mengajarkan apa Yesus mengatakan Mati 10 ayat 37 Barang siapa mengasihi Bapak atau ibunya Lebih daripada aku Yang tidak layak bagiku Sampai seperti ini Betapa Kehendak Tuhan itu Nomor satu Dibandingkan Yang lainnya Kalau kita lihat Hati nama Tera Tera Arti namanya Berlambat 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 Menunda-nunda Berlambat-lambat Atau menunda-nunda Sehingga Tera Dia bukannya berlambat-lambat Terhadap hal-hal duniawi Justru dia berlambat-lambat Terhadap kendak Tuhan Ini Makanya Buku Sejarah Perbusan Bukan hanya meninjau Dari sudut pandang Teologi Sejarah saja Dan beberapa Pandangan-pandangan Yang didasarkan Dari Macam-macam Teologi Itu ya Ilmu teologi Tetapi juga Menarik Menarik Sampai kepada Makna itu Seperti apa Pandangan-perlambat Melakukan penelitian Terhadap Nama Arti-arti namanya Dan Maknanya apa Sehubungan dengan Konteks peristiwa Waktu itu Sehingga kita bisa Memaknai bahwa Oh ya Tera Dia berlambat-lambat Di haram Karena Tuhan harus maju Tetapi dia Berlambat-lambat Makanya Tuhan bilang apa Terus maju Harus maju Itu pemisahan pertama Dari Lot Pemisahan yang kedua Pemisahan dari Negeri Sanak saudara Dan rumah bapaknya Yang kedua Pemisahan dari Lot Pemisahan dari Lot Kalau kita lihat Di kejadian 13 Ayat 9-13 Ini ada suatu peristiwa Yang terjadi Tadi Tera Tera Dia ada anak Ini haram Kemudian ada Abraham Dan kemudian ada Nahor 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 Nanti muncul Ripka disini Oke Tapi haram Dia punya anak Namanya Lot Haram diperkirakan Mati muda dia Lot Lot ini Dia ikut dengan Abraham Kalau kita lihat tadi Dari urkas Kasdim pergi ke Haran Lot itu Telah ikut Dari Haran sampai ke Kanaan Lot pun ikut Ada banyak hal yang Dialami oleh Abraham Lot itu senantiasa Menjadi Seperti sahabat Teman bicara Seperti itu Detailnya tentang kehidupan Abraham Itu ditulis di Buku sejarah perubusan Yang ke-10 Yang ditulis oleh pendeta Abraham Park Seri yang ke-10 Membahas Seperti apa Abraham Bagaimana kita melihat Abraham Kenapa dia Sangat-sangat penting Sampai Dibahas Sampai jadi satu buku Dibahasnya Nah Kalau kita lihat Kejadian 13 Ayat 9 sampai 13 Terjadi Pertentangan Antara Gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot Pada akhirnya Abraham bilang Yaudah Kamu pilih aja Kalau kamu ke kanan Aku ke kiri Kamu ke kiri Aku ke kanan Waktu itu Lot Lot ini Lot Melihat Dengan matanya Waduh Lembah Yoran itu subur Seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir Sangat-sangat indah Disini Kita bisa melihat Sifat dari seorang Lot Lot yang Memiliki Keserakaan Akan dunia Keserakaan atas Dunia Ketika kita membaca Seolah-olah itu Hanya ya Terpisah begitu saja Tetapi Jika kita lihat Dari sudut pandang Sejarah perebusan Allah hendak Memisahkan Abraham Dari Dari Sosok yang Menyukai Keserakaan Yaitu Lot Supaya dia tidak Tidak Tercampur Dari Hal-hal yang Menimbulkan Keserakaan Makanya Allah Menyatakan Berpisah Dari hal-hal tersebut Berpisah Dari hal tersebut Pada akhirnya Lot pun Abraham pun Berpisah Dari Dari Lot Berpisah Dari Lot Jadi Ketika Dipenuhi Dengan Keserakaan Dunia Maka akan Sangat sulit Mengikuti Kehendak Tuhan Bahkan tidak bisa Mengikuti Kehendak Tuhan Itu sebabnya Abraham Menyatakan Bagaimana Dia telah Taat Penampilannya Itu Bagaimana Dia telah Taat Untuk Memisahkan Diri Dari Keserakahan Yang Dilambangkan Oleh Lot Melalui Lot Kemudian Pemisahan Dari Ismail Ini kita Tahu Cirtanya Kejadian 21 Ayat 12 Kemudian Galatia 4 Ayat 22 Sampai 23 Abraham Dia sebenarnya Ada Istri Sarah Tetapi Karena Sarah Ini tidak Punya Anak Akhirnya Sarah Bilang Coba Kamu Ambil Aja Itu Siapa Hambaku Mungkin Melalui dia Kita dapat Anak Anak dia Akan jadi Anak aku Juga Tetapi Hagar Dia mengadepankan Pikirannya Sendiri Sarah Menggunakan Pikirannya Sendiri Dan Abraham Menerima Menerima Pikiran Sarah Ini Dan Kemudian Mengambil Hagar Sebagai Istrinya Pada Akhirnya Ismail Lahir Dan Beberapa Waktu Bukan Beberapa Waktu Kalau kita Lihat Sekitar 14 Tahun Berlalu Ishak Lahir Ini Jaraknya Apa yang Terjadi Yang terjadi Adalah Yang terjadi Adalah Di Kemudian Hari Rasul Paulus Menegaskan Di kitab Galatia Bahwa Ismail Ismail Lahir Dia adalah Anak Daging Anak Daging Sedangkan Ishak Adalah Anak Janji Adalah Anak Janji Kalau kita Lihat Di Kejadian 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 16 Ayat 1-2 Disitu Dikatakan Bahwa Abraham Mendengarkan Perkataan Sarai Abraham Mendengarkan Perkataan Sarai Pada Akhirnya Kita Bisa Lihat Bahwa Ismail Ini Merupakan Hasil Dari Pikiran Daging Atau Pikiran Manusiawi Bukan Berdasarkan Janji Allah Bukan Berdasarkan Firman Allah Inilah yang Membedakan Tetapi Pada Akhirnya Pada Akhirnya Suatu Ketika Suatu Ketika Ada Di Kejadian 21 Ini Kalau kita Baca Itu Ada Acara Ishak Disapih 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 Ini Arti Lain Kata Lain Cerai Susu Dan Merupakan Suatu Tradisi Ibrani Ketika Umur Tiga Tahun Ketika Umur Tiga Tahun Itu Cerai Susu Dan Ini Merupakan Suatu Acara Besar Untuk Dirayakan Di Keluarga Ibrani Keluarga Orang Ibrani Waktu Itu Kalau kita Lihat Ishak Berumur Tiga Tahun Tiga Tahun Dan Ismail Ini Umur Berapa Dia Karena Mereka Beda 14 Tahun Ismail Umurnya 17 Tahun Dikatakan Bahwa Kalau kita Lihat Di kejadian 21 Ismail Ini Sementara Main Dengan Ishak Main Dengan Ishak Kita Lihat Kejadian 21 Kejadian 21 Kejadian 21 Ayat Ayatnya Yang Ayatnya Yang Kesembilan Dikatakan Begini Pada Waktu itu Sarah melihat Bahwa Anak yang Dilahirkan Hagar Perempuan Mesir Itu Bagi Abraham Sedang Main Dengan Ishak Anaknya Sendiri Ayat 10 Tiba-tiba Apa Sarah Berkata Kepada Abraham Usirlah Hambamu Perempuan Itu Beserta Anaknya Loh Mereka kan Cuma Main Kalau kita Lihat Ternyata Kata Main Disini Menunjuk Kepada Sikap Yang Mengolok-olok Sikap Yang Mengolok-olok Yang dilakukan Oleh Ismail Terhadap Ishak Ismail Terhadap Ishak Saya ingin Tunjukkan Bible Hub Sebenarnya Ya Ini Kita Bisa Lihat Disitu Kita Coba Lihat Interlinearnya Interlinearnya Sebentar Ini Agak Lambat Internet Saya Maaf Ya Disini Dikatakan Disini Misahek Misahek Disini Artinya Itu Menertawakan Menertawakan Mengolok-olok Mengolok-olok Mempermainkan Nah ini Mempermainkan Makanya Makanya Tidak Heran Sarah Lihat Lihat Bahwa Waduh Ini Jahat Sekali Sikapnya Sikapnya Itu Sikap Yang Yang Jahat Pada Akhirnya Dikatakan Apa Saya bilang Usirlah Perempuan Itu Beserta Beserta Dengan Anaknya Kalau Dikatakan Dikatakan Ayat Yang ke Sepuluh Usirlah Hamba Perempuan Itu Beserta Anaknya Sebab Anak Kamba Ini Tidak Akan Menjadi Aliwaris Bersama-sama Dengan Anak Isa Ayat Yang Kesebelas Dikatakan Hal Ini Sangat Menyebalkan Abraham Oleh Karena Anaknya Itu Oleh Karena Ismail Bayangkan Udah 17 Tahun Bersama-sama Itu Kan Pasti Sangat Sayang Abraham Tidak Bisa Memilih Untuk Sayang Yang Mana Dia Sayang Semuanya Tetapi Allah Katakan Apa Jangan Sebalah Hatimu Karena Hal Anak Dan Budak Itu Dalam Segala Yang Dikatakan Sarah Kepadamu Engkau Harus Men Haruslah Engkau Mendengarkannya Sebab Yang Akan Disebut Keturunan Mu Ialah Yang Berasal Dari Ishak Ditekankan Di sini Maka Pada Akhirnya Abraham Harus Melepaskan Harus Memisahkan Dirinya Dari Ismail Harus Melepaskan Dirinya Ini Harus Pisah Dan Dilaksanakan Ini Merupakan Hal yang Sangat Sangat Sulit Baginya Makna Atau Penyelanggaran Sejarah Perhusan Lewat Peristiwa Ini Lihat Pemisahan Ini Bahwa Abraham Itu Harus Dipisahkan Dari Pikiran Manusiawinya Pikiran Manusiawinya Tetapi Hanya Lihat Kendak Tuhan Saja Filipi 2 Ayat 5 Hendak Kamu Dalam Hidup Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Dalam Kristus Yesus Kemudian Pemisahan Yang Terakhir Kalau Kita Lihat Pemisahan Dari Ishak Kejadian 22 Ini Dikatakan Sebagai Ayat 1 Dan Ayat 2 Dikatakan Abraham Pada Malam Hari Alak Muncul Dalam Kepada Abraham Dan Berkata Abraham Ambillah Anakmu Satu-satunya Itu Dan Persembahkan Ladiah Persembahkan Ladiah Ini Persembahkan Di sini Artinya Harus Di Persembahkan Sebagai Korban Bakaran Di Salah Satu Gunung Di Muria Itu Nah Disini Kalau kita Lihat Abraham Diuji Lagi Iman Dia Dipisahkan Dipisahkan Dari Dari Ishak Dari Ishak Dipisahkan Dari Ishak Ini Satu Hal Yang Sangat 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 Berat Ulangan 6 Ayat 5 Dikatakan Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatan Memisahkan Diri Dari Ishak Mengorbankan Ishak Artinya Apa Artinya Kan Baya Tuhan Memberikan Janji Lewat Ishak Bukan Ismail Lewat Ishak Dia Lagi Disebut Keturnamu Dan Lewat Ishak Ini Keturnamu Akan Seperti Bintang Di Langit Seperti Pasir Di Laut Akan Seperti Demikian Tetapi Sekarang Dia Harus Membunuh Ishak Artinya Hidupnya Harus Harus Diputuskan Ishak Ini Adalah Anaknya Satu-satunya Kan Ismail Sudah Tidak Ada lagi Sudah Jauh Dia Konsentrasikan Terapa Kepada Ishak Kita Perlu Ingat Bahwa Saat Ini Sarah Masih Hidup Tetapi Abraham Tidak Memberitahukan Rencana Perintah Tuhan Ini Kepada Perintah Tuhan Ini Kepada Istrinya Tetapi Ini Merupakan Satu hal Yang Sangat Memberatkan Bagi Seorang Abraham Kalau Kita Lihat Ishak Itu Baik Hidup Dia Itu Seperti Dia Harus Mengorbankan Dirinya Sendiri Daripada Ishak Lebih baik Saya Sali Yang mati Betul Orang tua Seperti Ini Daripada Anak Mending Saya Saja Maka Kalau Kita Lihat Lewat Pemisahan Dari Ishak Ini Menggambarkan Bahwa Benar-benar Abraham Menjalankan Satu Proses Pemisahan Sampai Apa Dia Hanya Melihat Kepada Tuhan Saja Benar-benar Hanya Tuhan Matis 22 Ayat 37 Dikatakan Jawab Yesus Kepadanya Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Jadi Pemisahan Dari Ishak Ini Memisahkan Diri Dari Hal Yang Sangat Dia Kasih Hari ini Pun Mengajarkan Yang Kita Alami Saya Percaya Kita Semua Mengalami Hal-hal Yang Seperti Ini Jadi Kesimpulannya Setelah Abraham Menjalankan Pemisahan Berkata Apa Yang Dia Terima Yang Pertama Dia Menerima Pengakuan Iman Kejadian 22 Ayat 12 Dikatakan Sekarang Aku Tahu Bahwa Engkau Takut Akan Tuhan Sampai Kaget Syok Bahwa Seorang Abraham Bisa Melakukan Hal Tersebut Dan Sekarang Aku Tahu Engkau Engkau Yang Kedua Abraham Menerima Berkat Yang Luar Biasa Hebat Luar Biasa Hebat Bahwa Semua Keturunannya Itu Akan Akan Berkuasa Menaklukkan Bangsa Bangsa Akan Bertunggu Dengan Sangat Sangat Besar Dan Lewat Keturunannya Satu Keturunannya Semua Orang Satu Dunia Akan Terima Berkat Kejadian 22 Ayat 16 Sampai 18 Lagi Abraham Dikatakan Abraham Engkau Sumber Berkat Akan Memberkati Siapa Yang Memberkati Engkau Dan Mengutuk Siapa Yang Mengutuk Engkau Ini Berkat Yang Luar Biasa Kejadian 12 Ayat 2 Sampai 3 Jadi Jalan Pemisahan Kudus Ini Jalan Pemisahan Kudus Menyatakan Bahwa Di hari Akhir Umat Tuhan Orang Kudus Orang Kudus Tuhan The Saints Harus keluar dari Babel Wahyu 18 Ayat 4 Kemudian Harus Hidup Dikuduskan Terpisah Dari dunia Makanya Rasul Paulus Ketika Memberikan Nasihat Kepada Jemaah Tuhan Dia Memberikan Nasihat Bahwa Apa Yang Kumaksudkan Bukannya Apa Engkau Harus Meninggalkan Dunia Kalau Kok begitu Sudah Tidak Ada Orang Di Dunia Ini Harus Mati Semua Tetapi Harus Apa Harus Kudus Berbeda Harus Mengikuti Jalan Tuhan Bukan Jalan Dunia Harus Menjaga Kekudusan Ini 2 Korin 6 Ayat 14 Sampai 18 Pasal 7 Ayat 1 Kemudian Imamat 11 Ayat 44 Sampai 45 Dan 1 Petrus 1 Ayat 15 Sampai 16 Maka Kalau kita Lihat Intinya Pemisahan Kudus Di hari Akhir Ini Satu Hal Yang Kita Tidak Boleh Lupa Harus Menolak Ajaran Liberal Yang Berdasarkan Teori Sekuler Yang Menyimpang Dari Firman Tuhan Karena Apa Karena Di hari Akhir Ini Informasi Udah Bisa Sampai Kemana Mana Ini Pun Bisa Bisa Tanpa Kita Sali Jika Tidak Berjaga Jaga Ajaran Liberal Ini Yang Tidak Percaya Alkitab Sebagai Firman Tuhan 100% Itu Bisa Masuk Bisa Masuk Dan Makanya Saya Pernah Satu Ruangan Waktu Retret Bersama 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 Ketua STT Sati Malam Pak Gatut Kemudian Ada Satu Lagi Pak Ketua STT Baptis Jakarta Bapak Dwi Waktu Kita Retret Di Korea Waktu Itu Kita Sekamar Dan Setelah Setelah Seminar Yang Kita Ikuti Di Kita Ngobrol Ngobrol Dan Pak Dwi Atau Pak Gatut Ngobrol Ngobrol Dan Mereka Bila Begini Ini Pak Abraham Park Ini Itu Buku-bukunya Ini Sedang Istilahnya Buku-bukunya Itu Merupakan Surat Terbuka Tantangan Bagi Kawan Liberal Kewan Liberal Makanya Banyak Di situ Disebut Ada Pandangan Liberal Seperti Ini Bagaimana Cara Menyelesaikannya Kasih Tahu Secara Alkitab Dijelaskan Semuanya Salah Satunya Adalah Tentang Yang Tadi Kok Stephanus Bilang Sudah Mati Sudah Meninggal Terah Itu Kenapa Di kitab Kejadian Di situ Kalau Diperhatikan Belum Mati Masih Hidup Alkitab Salah Ini Pernyataan Tetapi Dijelaskan Tidak Demikian Jadi Pada Akhirnya Visi Dari Pendeta Abram Penulis Sejarah Perbusan Itu adalah Supaya Bagaimana Supaya Orang Kristen Di Seluruh Dunia Itu bisa Menerima kasih Karunia Tuhan Yang melimpa Lewat Alkitab Alkitab Yang merupakan Wahyu Dari Tuhan Warisan Warisan Yang berharga Dari Tuhan Untuk Untuk Umat Tuhan Jadi Lewat Hal ini Saya Berterima kasih Untuk Saudara-saudara Semuanya Yang telah Partisipasi Dalam Kelas ini Workshop ini Tentang Buku yang pertama Supaya kita bisa Memperkaya Wawasan iman kita Lebih lagi Tentang Sudut pandang Sejarah Perubusan Dalam hal ini Sil silah Di kitab kejadian Jadi Saya berdoa Dalam Nantun Yesus Kristus Kita bisa Terus bersemangat Dan Membagikan Ada hal-hal Yang mungkin Kita Bisa bagikan Kasih Karunia Tuhan Berkat Tuhan Bagi Serserah kita yang lain Terima kasih